Pair C-Pair buat Snowy. Ayo! Ini pair yang belakangnya, aslinya. Yang ini standarnya. Wih, bedanya jauh banget. By the way, gue juga mau pake stopper pendek, guys. Ini. Kalau kalian tau, di video gue yang dulu kan gue pasang lower bar ya di belakang. Langsung aja gue tempelin juga di si Snowy. Itu lower bar-nya. Halo semua, balik lagi dengan gue, Charles Hanavi, si vlogger kepo. Nah, di video sebelumnya, di part 1, gue udah kasih lihat kalian, Snowy udah pake sepatu baru. Dan juga, bannya udah baru juga, kita cobain ban di Reza 102an. Kalau kalian lihat sekarang, ini Snowy super-super cungkring, guys. Jadi, rasanya nggak afdol, kalau nggak... Nah, lihat nih. Nggak apa yuk. Tuh, ini lihat nih. Ini Snowy tampilan sekarang. Super cungkring ya. Merknya kece, tapi cungkring banget. Jadi, hari ini pastinya gue pengen nedandanin lagi fitment si Snowy. Fitment correction lah ya. Gue udah punya perceperannya nih. Kita mau pake apa perceperannya? Yuk, langsung aja kita kepoin. Oke, guys. Jadi, sekarang si Snowy udah gue beliin. Taraaaat! Gini, guys. Pairnya. Nah, ini dia. Perceper buat Snowy. Ayo! Bentuknya mirip kayak perten dia. Cuman gue sebutnya perten. Iya, 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 iya. Jadi, tiruannya perten nih. Enggak deh. Ini sebenernya percustom guys. Cuman, kita memang kebetulan gue bisa ada rekanan buat bikin beginian. Jadi, buat kalian juga yang lagi mau cari per-per custom ceper buat mobil apapun. Langsung aja DM dan bisa japrik ke gue, guys. Pokoknya harganya pasti bagus banget dan hasilnya nanti memuaskan banget. Ini rapi juga pernya. By the way, ini buat yang per depan ya kayaknya. Taraaaat! Ini buat belakangnya, guys. Ini buat race. Dan ini udah plug and play. Jadi, emang gue buat per customnya udah langsung nge-plug aja buat si Toyota race ini. Tinggal kita cari bengkel buat pasangnya. Nanti bakal berapa cari? Hahaha, rahasia. Pokoknya kalian kepoin aja. Nanti kita lihat hasil fitmentnya pakai per custom yang bikinan gue ini. Kayak apa? Hahaha, pokoknya kalian kepoin aja. Kalian kalau mau ini, jangan lupa langsung DM gue aja. Yaudah, langsung aja gue mau cari bengkel peran dekat-dekat rumah gue aja. Ya, mungkin Bang Cemong kali ya. Dia dekat rumah gue dan gue sukanya kerjanya sih cepet banget gitu. Jadi, langsung aja kesana dan... Yaudah, kita langsung lihat aja fitment si Snowy kayak apa nanti jadinya. Let's go. Oke, sekarang gue mau kasih lihat kalian dulu fitment si Snowy setelah ganti sepatu sama ban 225 40 ringnya yang 18. Fitmentnya kayak apa? Nah, ini kini sini lihat guys. Seberapa tingginya nih? Lihat nih. Jarak dari ban sampai dengan ke fender. Coba. Nih ya. Kalau lihat nih, tangan gue ini sekitar 5 jari plus 6. Jadi, depannya sekitar 6 jari guys. 6 jari gue. Nah, belakangnya kayak apa? Coba yuk kita lihat belakangnya. Nah, belakangnya ini coba. 5 plus 7. 7 jari guys. Jadi, depannya 6. Belakangnya 7 jari. Nah, sekarang kita mau pakai pair custom yang udah gue buat ya. Kayak apa? Nah, yuk langsung aja kita ngepokin. Let's go. Oke guys. Jadi gue udah sampai di tempatnya Bang Temong. Nah, ini mobil gue lagi mulai di... dongkrak. Langsung cepet banget tuh. Ini guys. Udah langsung mulai di dongkrak. Nah. Abis itu mau langsung kita ganti. Jadi kayak apa langsung aja kita kepoin ya guys. Pantau. Oke guys. Ini lagi dikerjain. Tuh langsung. By the way gue tadi sampai sini mungkin tadi sekitar jam 1-an lah ya. Jam 1 lewat 5 lah. Sekarang jam 13.11. Ya, ini langsung dikerjain. Coba kita lihat ya. Nanti jadinya jam berapa. Biasanya si Bang Temong cepet banget guys. Gwokil. Oke guys. Jadi ini pairnya. Ini pair yang aslinya. Dan ini pair yang apa apunya gue yang custom barunya. Bedanya jauh banget guys. Kalau kalian lihat. Bedanya itu. Wow, segini. Wah, jauh juga. Yaudah. Semoga bisa langsung pas. Kita lihat aja ya. Mantap. Jadi ini lagi dikerjain tuh. By the way gue juga mau pakai stopper pendek guys. Ini. Jadi stoppernya yang bawaannya gak gue pakai. Ini gue pakai stopper pendek. Biar jarak main shocknya lebih tebel lagi. Oke guys. Jadi ini lagi dipasang sama Bang Temong. Dan ini gue pakai shocknya shock standarnya. Bang Temong, ini pakai shock standar masih bisa main kan ya? Aman ya. Aman guys. Jadi ini sebenarnya gak terlalu beda jauh antara. Ini pairnya masih apa ya. Tuh. Masih bisa nempel. Cuman lebih baik tetap di kawat. Tapi paling enggak. Gak beda jauh. Dia masih bisa main. Jadi masih lebih aman dan bisa pakai shock standar guys. Tentang. 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 Oke guys. Jadi depannya udah sekarang belakangnya. Dari ini pair belakangnya guys. Kita lihat ya. Ini pair belakangnya kayak gini. Terus ini yang standarnya kayak gini. Nah kira-kira bedanya sebanyak jauh. Yuk kita lihat yuk. Iya. Ini kira-kira segini guys. Ini pair yang belakangnya. Aslinya. Yang ini standarnya. Woy bedanya jauh banget. Lumayan loh. Segini nih men. Wow. Yaudah. Nanti kita lihat aja. Masih lakirnya kayak apa. Oh iya. Sambil menyala minum air guys. Jadi di. Kalau kalian tau di video gue yang dulu kan. Gue pasang lower bar ya di belakang. Nah kebetulan nih gue bawa lower bar ya. Jadi gue pikir. Daripada nganggur gak kepake. Langsung aja gue tempelin juga di. Si Snowy. Si lower bar nya. Yuk kita kepoin guys. Nah. Itu lower bar nya. Biar. Kita pakein lagi aja. Daripada gak kepake. Ya kan nganggur. Kita tempelin aja di. Si Snowy. Mantap guys. Tepuk. 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 selamat menikmati pasang pair, empat-empatnya pake pair Tien bentuknya aja mirip pair Tien ya sama warnanya guys tapi sebenernya ini custom, jadi buat kalian yang mau custom langsung aja DM gue by the way, ini gue lagi mau ngerasain guys oke, kita coba ya, ini menurut gue enak banget sih jadi fitmentnya ini dua jari depan sama dua jari belakang guys, jadi rata lah dua jari ini pas menurut gue buat race, kalau kependekan malah aneh, terus tadi juga buat yang belakang ya terutama ya, itu kan kalau kita ganti pair pendek kan rawan harus diikat-ikat, karena kalau nggak bisa copot, nah ini kebetulan buatnya udah pas banget, jadi nggak perlu diikat guys jadi kalau mau dicuci steam segala macam itu aman banget ya aman, jadi nggak perlu diikat tapi nggak akan lepas, mantap, dan yang paling penting buat apa, tingkat kekerasan ya ini nyaman banget guys, surprisingly ini nyaman banget memang lebih keras itu pasti dibanding dengan yang standarnya itu pasti, cuman kerasnya nggak yang terus gimana gitu nggak, ini masih nyaman banget nih tuh, kalian juga lihat gue, ini jalannya agak rusak nggak mentul-mentul gitu nggak enak banget nih guys enak banget nah sekarang kita mau kepoin fitmentnya ya, seperti biasa kalau mau kepoin fitment langsung gue mau kepoin di tempat markas gue so, langsung kepoin guys here we go let's go yo I'm like an addict ooh, I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves, gotta grab it fuse like a magnet lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind if you work 8 hours I'ma work 9 if the shit tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up nah, I ain't a quitter toss me the ball I'm a really big hitter big picture I'm a straight killer rising the song to the highest bitter got juice, got gas I'ma move fast new shoes, new tracks like who's that I'm new, come back better than last yeah, it's a new me never gonna look back never gonna look back cause damn I was built a life oke guys gile akhirnya beres semua gue udah ceperin ini sih siapa namanya? Snowy guys dan gue sekarang lagi lagi ada di mana gue lagi di dalam circuit J99 Max Drift Circuit ini guys yoi dan Snowy ada di tengah-tengah sini yoi keren ini Snowy tuh lagi nongkrong disitu gimana guys gile kece banget kan gile ini Snowy bener-bener sekarang udah kandas guys gila keren banget gue demen banget gue demen banget sama fitment Snowy yang kali ini bener-bener keliatan kandas kalau dulu di Brio mungkin kalau Brio sedan kali ya jadi emang aslinya kan udah pendek jadi kalau dipendekin lagi keren sih tapi gak terlalu keliatan yang ekstrim gimana gitu tapi kalau ini kan mobilnya sebenernya mobil mini SUV gitu guys yang sebenernya dia tuh mobil tinggi gitu jadi kalau dipendekin tuh liat guys gokil banget kan mantep gue suka banget guys yuk kita kepoin yuk si Snowy yuk ini si Snowy guys kalau fitmentnya coba ya kita liat nah ini sih depannya oke dua jari mantep ini depannya dua jari terus belakangnya coba kita liat harusnya rata oke dua jari juga tapi dua jari longgar lah gitu jadi kayak begini kira-kira nah ini sumpah guys ini cakep banget sih gokil banget oh iya selain daripada gue ceperin gue juga pakein lower bar guys jadi fungsi lower bar ini supaya lebih stabil nah ini gue taruh disini guys lower bar nya jadi lebih ngunci gitu antara dudukan suspensi kiri sama kanan untuk yang belakang dan ini menariknya gak perlu pake apa namanya iket-iket nah ini yang kiri kayak gitu yang kanan juga tuh udah jadi gak perlu iket-iket yaudah kira-kira kayak gitu aja guys semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian terutama bagi kalian yang punya Toyota race atau DHSuroki oke so sekian dulu vlog kali ini jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetep semangat lagi bikinin konten-konten yang seru lagi buat kalian ya keep safe stay healthy and see you guys in the next vlog bye 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 bye